Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Ibu Aza Pada video kali ini saya akan membuat Bombolani ekonomis tanpa telur Bahan dan cara membuatnya mudah dan simple Mau tau cara buatnya? Silahkan ditonton ya Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan tekan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama-tama sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 300 gram Sebelumnya sudah saya ayak Atau 30-32 sendok makan Kemudian gula pasir 3 sendok makan atau 45 gram Kemudian masukkan ragi instan 1,5 sendok teh atau 3 gram Ini kita adu-adu agar tercampur rata Kemudian masukkan susu bubuk 2 sendok makan atau 20 gram Air putih 1 gelas atau 170-190 ml Lalu ini kita mixer Dengan kecepatan rendah lalu tinggi Ini kita mixer sampai setengah kalis Nah ini sudah setengah kalis Kemudian kita matikan mixernya sebentar Lalu tambahkan margarin Nah ini adonannya sudah kalis elastis Kemudian kita matikan mixernya Ini adonannya sudah sangat lembut sekali Kemudian saya taburi sedikit tepung terigu Kemudian ini kita bulat-bulatkan Kemudian letakkan dalam wadah kembali Dan ini kita istirahatkan selama 20-30 menit Nah ini sudah 30 menit Adonan sudah 2 kali lipat mengembang Ini kita kempiskan dulu dengan cara kita tinju-tinju ringan Agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Kemudian kita banting-banting ringan Dan tepuk-tepuk sedikit Kita bulatkan lagi adonannya Kemudian ini sudah saya siapkan silikon mat Saya taburi sedikit tepung terigu Saya letakkan adonan di atas silikon mat Ini kita uleni sebentar dengan cara membolak-balikkan Adonannya seperti ini Lalu ini kita bagi-bagi adonannya Ini saya timbang seberat 30 gram Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Nah ini adonan semuanya Terdapat 21 adonan seberat 30 gram Kemudian saya ambil satu adonan yang pertama saya bagi Kemudian saya bulatkan seperti ini Atau boleh juga dironding Ini kita bulat-bulatkan sampai licin permukaannya Setelah itu kita letakkan di atas loyang Yang telah ditaburi tepung terigu sedikit Lanjutkan bulatkan adonan yang berikutnya Sampai selesai Jika sudah kita bulatkan semuanya Kemudian kita isiratkan selama 20 menit Setelah 20 menit kita buka tutup kainnya Nah ini dia Lanjut kita tekan-tekan sedikit saja Dengan jari seperti ini Tapi tidak terlalu kempes Selanjutnya kita goreng dalam minyak panas Sebelumnya sudah saya panaskan minyak dalam wajan Kita masukkan Ini kita goreng sampai kuning kecoklatan Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Bisa kita balik adonannya Jangan sering membolak-balik adonan Agar tidak mengandung banyak minyak Nah ini sudah mateng Lalu kita angkat dan kita tiriskan Lalu goreng adonan berikutnya Sampai selesai Nah ini semua sudah saya goreng dan sudah dingin Kemudian akan saya taburi dengan gula donat Atau gula dingin Dan isiannya saya pakai selai coklat dan selai stroberi Caranya ambil satu bomboloni seperti ini Kemudian saya lubangi menggunakan sumpit Atau boleh menggunakan tusuk lidi Setelah itu gulingkan pada gula donat Atau gula taburan seperti ini Setelah itu tepuk-tepuk ringan Kemudian isi dengan selai coklat Isiannya sesuai selera masing-masing ya Disini saya menggunakan selai coklat dan stroberi saja Nah seperti ini Cantik ya bunda Nah ini Kita lubangi lagi Lalu kita guling-gulingkan pada gula donat atau gula taburannya Sampai menutupi semua permukaan bomboloni-nya Kemudian ini saya isi dengan selai stroberi Kemudian letakkan di atas bing saji Dan lakukan semua sampai bomboloni-nya siap kita isi semuanya Nah ini dia bomboloni-nya sudah siap disajikan Cantik ya bunda Ini resepnya sangat simple Mudah Bahannya mudah kita temukan di warung-warung Dan cara buatnya tidak begitu rumit Ini sangat lembut sekali Terima kasih telah menonton video ini Semoga resepnya bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya